Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyerahkan bantuan jaring pengamanan sosial berupa sembako kepada warga di kantor Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepau, Rabu kemarin. Bantuan sembako sebanyak 700 paket dari Pemprov Sulsel. Diserahkan secara simbolis oleh Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan didampingi ke Polres Toraja Utara AKBP Yudawirajati Kusuma. Bantuan sembako dari Pemprov Sulsel totalnya sebanyak 700 paket akan dibagi ke beberapa kecamatan untuk masyarakat terdampak COVID-19. Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan mengatakan melalui bantuan paket sembako jaring pengamanan sosial, Pemprov Sulsel memberikan perhatian serius kepada rakyat. Kalatiku juga mengatakan bahwa Pemda memperhatikan kebutuhan rakyat dan mendapat dukungan dari Gubernur Sulsel melalui bantuan paket sembako satu paket satu kepala keluarga. Kalatiku juga menghimbau warga agar tetap tenang dalam menghadapi wabah COVID-19. Kalau ada data yang tidak lengkap di Kelurahan, Kalatiku minta untuk segera diperbaiki. Selain itu, Kalatiku juga menyampaikan kepada warga Toraja Utara agar selama pandemi COVID-19 tetap menjaga imun tubuh. Sementara Lura Singki menyampaikan penerima bantuan sembako dari Pemprov Sulsel sebanyak 21 kepala keluarga akan langsung dibagikan kepada penerima. Kita menghadapi tantangan berat dari apa yang kita sebut dengan virus corona ini. Pemerintah memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keperhatian yang diapai oleh rakyat kita. Karena apapun juga, walaupun bentuknya mungkin tidak terlalu banyak, tetapi kita berharap bahwa nilai dari bantuan ini dapat dirasakan oleh rakyat kita bahwa pemerintah selalu memperhatikan mereka. Kita mendapatkan hubungan dari Pak Gubernur Sulawesi Selatan terhadap apa yang kita serahkan pada saat ini. Dan semua bantuan yang diberikan itu, semuanya memiliki kriteria. Jadi tidak akan pernah terjadi satu orang atau satu kakak mendapatkan lebih dari dua jenis bantuan. Ini perlu diklarifikasi, karena jangan sampai ada yang mengatakan yang lain sudah berkali-kali, kok kami belum satu kalipun. Memang-mangat seperti ini perlu, karena pemerintah sadar betul rakyat itu harus mendapat prioritas utama. Dan karena itu, hari ini saya bersama dengan Pak Kapolres, menyiapkan waktu dan seluruh yang diserahkan ini untuk kita sediakan kepada Bapak Ibu atau kakak yang memang berhak untuk menerimanya. Kepada seluruh rakyat rakyat utama, saya himbah untuk tenang menghadapi semuanya ini. Kalau ada data-data yang tidak lengkap, itu akan kita segera berbaiki. Penerima manfaat. Dan itu untuk selanjutnya penerima manfaat dari Pemda dan dari pusat, itu tidak akan ada lagi nama-nama yang ada saat ini. Jadi tidak boleh tumpang tinggi nama-nama yang penerima manfaat ini. Ya, terus kapan keluaran pilihan itu? Oh, penyelurannya hari ini yang dari Pemda, hari ini masuk barangnya, mungkin besok atau besok. Mungkin besok atau besok kami akan distribusikan ke penerima manfaat.